Assalamualaikum, apa kabar sahabat Ibu Jari? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi di channel Ibu Jari, channel review, tips dan tutorial Bandar Udara Internasional Shamsudinur atau Shamsudinur International Airport adalah bandar Udara yang melayani Banjarmasin di Kalimantan Selatan Letaknya di Kelurahan Shamsudinur, Kecamatan Landasan Olin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Atau 30 km sebelah tenggara dari pusat kota Banjarmasin, kota terbesar di Kalimantan Dan terletak 10 km barat dari pusat kota Banjarbaru Memiliki luas area 257 hektare Bandara ini mulai beroperasi pada tahun 1936 dengan nama Lapangan Terbang Golin Pada tahun 1975 bandara ini resmi ditetapkan sebagai bandara sipil Dan diubah namanya menjadi Bandara Shamsudinur Pada tahun 2011, Bandara Shamsudinur memiliki domesti Dengan luas 77.560 duang dan dapat menangani 7 juta penumpang Salah satu di depan terminal yang mampu menangani pesawat berukuran sedang yaitu Boring 737-400 Dan satu di terminal yang baru mampu menampung-mampung A330-300 Boring 747-400 Dan Boring 787 dram lain Kali ini Bujari akan mengulas sejarah Bandar Udara Internasional Shamsudinur Bandara ini dibangun kembali pada mulanya oleh pemerintahan pendudukan Jepang pada tahun 1944 Terletak di sebelah utara Jalan Jenderal Ahmad Yanika M25 Kecamatan Landasan Uling Banjarbaru Tepatnya pada posisi koordinat 3 270-114-450E Serta pada masa itu hanya memiliki ukuran landasan panjang 2220 meter dan lebar 45 meter Berakhirnya masa pendudukan Jepang ditandai serangan Belanda yang meningkat sehingga Bandar Udara Yang dibuat Jepang hancur lulu lantak dibombardir oleh tentara sekutu Kemudian pada tahun 1948 landasan tersebut direnovasi oleh pemerintahan pendudukan Belanda atau NEI CA dengan pengerasan landasan udara dengan fondasi batu setebal 10 km Setelah sekian lama dipakai Belanda dalam perkuatan armada udaranya akhirnya pada tanggal 1961 Belanda jatuh ke tangan Indonesia Itu terbukti saat pengakuan Belanda dan dunia internasional kepada kedaulatan RIS atau Republik Indonesia Serikat Pengelolaan lapangan terbang ulin kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah atau dinas pekerjaan umum Dan pada pemerintahan RI khususnya Departemen Pertahanan Udara dalam hal ini TNI Kemudian pada akhirnya pengelolaan ini dilimpahkan sepenuhnya kepada Kementerian Perhubungan Jawatan Penerbangan Sipir Dan inilah suasana Bandar Udara Internasional Syamsuddin Noor saat ini Selasa 22 Februari 2022 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih